Intro Berdasarkan data penanggulangan bencana daerah Jawa Barat tahun 2018 Sebanyak 1322 kejadian terdiri dari tanah longsor, puting meliung, banjir, kebakaran hutan, kebakaran gempa bumi, gelombang pasang yang berdampak pada meninggal dunia, serta kerusakan sarana dan prasarana lain Kabupaten Majolengka dinyatakan masuk 7 besar daerah rawan bencana di wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2018 Untuk mengantisipasi berbagai bencana alam yang akan terjadi, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Majolengka membentuk tim siaga bencana yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Polhut, Satpol PP, dan rawan lainnya Tim ini bekerja 1x24 jam Kabupaten Majolengka terdapat beberapa daerah yang tersebar di 26 kecamatan yang menjadi rawan bencana Daerah rawan tanah bergerak terdapat di wilayah Majolengka bagian selatan atau wilayah gunungan Sedangkan untuk wilayah Majolengka bagian utara, rawan genangan air hingga sampai menjurus ke banjir berat dan ringan Kita sudah menyadari ya bahwa Majolengka ini termasuk kabupaten yang rawan bencana Berdasarkan catatan rakor kami kemarin di Jakarta dengan Badan Penanganan Bencana Daerah Bahwa Majolengka ini termasuk kabupaten yang ke-14 di Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan bencana Dan ketujuh di Jawa Barat Nah atas dasar itu ya tentu kami dengan Porku Minda selalu koordinasi dalam menghadapi saat-saat musibah itu terjadi Kalau dalam musim penghujan kan kerentanan apa namanya bencana di kita adalah longsor, banjir Kalau musim kemarau kan kebakaran itu sudah merupakan bukan relasi tetapi memang seperti itu kenyata secara alamiah terjadi di kita Dari Majolengka, Jawa Barat, at Watus Panditri Batu TV, salam terbatas Terima kasih telah menonton!